Kaca Kita pasti sangat familiar dengan benda satu ini. Kaca merupakan bagian penting dari dunia modern saat ini. Kaca merupakan bagian integral dari banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pengaplikasian sederhana seperti kaca jendela, gedung pencakar langit, layar ponsel smartphone, panel surya, dan juga sunroof mobil. Dan penggunaannya akan terus berkembang dan berkelanjutan mengikuti perkembangan industri dan teknologi sesuai dengan bangsa pasar. Lalu bagaimana kaca itu dibuat? Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik PPG dan NSG Group di Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kaca sendiri sebenarnya dihasilkan dari kombinasi sempurna antara pasir, kipsam, debu soda, batu kapur, dan dolament. Pada video kali ini, kita akan melihat proses pembuatan kaca float atau kaca apung, atau lebih dikenal dengan kaca datar, inlet, yang diproduksi di pabrik. Kata float atau apung diberikan karena metode produksinya. Di seluruh dunia, 90% kaca diproduksi dengan metode terapung. Float glass memiliki permukaan yang transparan, rata, dan memiliki rona warna kehijauan alami. Pabrik ini dapat menghasilkan rata-rata beberapa ratus ton kaca setiap hari, dan beroperasi dalam 24 jam sehari, 365 hari setahun, selama lebih dari 15 tahun. Ada sekitar 450 garis float glass di seluruh dunia yang memproduksi lebih dari 1 juta ton float glass setiap tahun. Hasil dari produksi float glass akan diolah kembali untuk produsen, dalam pengaplikasiannya dalam dunia otomotif, arsitektur, panel surya, dan banyak aplikasi teknis lainnya. Bahan dasar pembuatan kaca menggunakan beberapa bahan baku yang paling melimpah di bumi. Bahan utamanya adalah pasir yang menyumbang 60% dari apa yang disebut dengan beige. Kapur dan dolamet ditambahkan untuk membantu sifat pelapukan kaca. Sementara soda dan sulfat menurunkan suhu di mana pasir akan meleleh. Selain itu, kaca itu sendiri juga merupakan bahan penting. Pecahan kaca yang disebut dengan kaled diambil dari proses manufaktur sebelumnya, dan kemudian dihancurkan sebelum ditambahkan ke beige. Pecahan kaca ini membantu mempersepat proses peleburan. Dan mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk peleburan hingga 1 per 5. Semua bahan baku diperiksa secara ketat untuk memastikan kemurnian beige. Setiap hari, bahan mentah diantar ke pabrik dengan kereta api maupun truk. Setelah dipabrik, bahan mentah dimuat dengan conveyor untuk dimasukkan ke silo penyimpanan di masing-masing beige. Proses beaching sendiri dimulai ketika setiap material dipindahkan dari silo untuk ditimbang, dicampur, dan dibawa ke ujung pengisian salah satu dari dua tungku peleburan pabrik. Tungku pelebur kaca adalah struktur bata besar seperti oven kue kuno, di mana bahan beige dan pecahan kaca atau kaled dilebur hingga menjadi cair. Pasir yang merupakan bahan utama dalam pembuatan kaca sebenarnya tidak dapat meleleh sebelum mencapai suhu 1648 derajat celcius. Namun, karena pasir dikombinasikan dengan bahan lainnya dalam beige, sehingga semua bahan dapat meleleh pada suhu di bawah 1648 derajat celcius. Saat bahan beige memasuki tungku, udara panas dialirkan ke dalam tungku dengan kipas besar dan bergabung dengan aliran gas alam. Sehingga menghasilkan semburan api bagaikan obor yang dapat melelehkan beige hanya dalam hitungan menit. Setelah beige benar-benar meleleh, proses vining dimulai. Proses ini memungkinkan gelembung yang terbentuk selama proses peleburan naik ke permukaan kaca dan keluar ke atmosfer tungku. Setelah proses vining selesai, cairan kaca bergerak ke ruang berikutnya melalui lubang yang disebut dengan kanal untuk melalui operasi pembentukan yang dikenal sebagai bug. Proses ini didasarkan pada fakta bahwa cairan kaca mengapung saat mengeras di atas wadah timah cair. Roda bergigi yang disebut mesin peregang digunakan untuk mengatur ketebalan dan lebar pita kaca. Selain itu, elemen pemanas yang terletak di atas mesin peregangan juga mengontrol ketebalan kaca saat cairan kaca bergerak melalui bug menuju ke pintu keluar. Kemudian di terminal berikutnya, kaca akan didinginkan oleh serangkaian pendingin air. Kemudian kaca akan diangkat dengan aman ke konfair utama. Ketika kaca pertama kali keluar dari bug pendingin ke ruang Lear pada konfair utama, kaca ini telah didinginkan hingga sekitar 537 derajat Celcius. Kemudian di ruang Lear, kaca akan didinginkan lebih lanjut pada kecepatan yang terkendali untuk memastikan bahwa tekanan yang tepat dimasukkan ke dalam kaca untuk membuatnya terpotong dengan baik. Setelah pendinginan, kaca keluar dari ruang Lear pada suhu sekitar 176 derajat Celcius. Dan selanjutnya, didinginkan oleh kipas udara terbuka yang besar hingga sekitar 93 derajat Celcius. Saat kaca bergerak melalui area pendingin ini, kaca diberiksa dengan cermat sebelum operasi pemotongan. Namun sebelumnya, kaca akan melewati bawah mesin yang menaburinya dengan bubuk khusus di permukaannya untuk menyediakan media pemisah antara setiap potongan kaca. Selanjutnya, kaca dipotong dengan mencetaknya dengan roda pemotong karbida yang bergerak dua arah sembari kaca terus berjalan di atas konveyor. Kemudian, ketika kaca masuk di atas roller yang bertindak sebagai titik tumpu, tegangan akan diaplikasikan dan kaca akan terpotong. Setelah kaca terpotong, plat kaca selanjutnya diarahkan ke dalam kelompok kecil, ke salah satu dari beberapa jalur pengepakan. Kaca dipindahkan dari konveyor jalur utama ke jalur pengepakan otomatis melalui konveyor golong. Kemudian, di bagian quality control, kaca akan diperiksa secara otomatis dan menyingkirkan kaca yang tidak memenuhi syarat ke bagian daur ular. Untuk digunakan sebagai kalet yang digunakan kembali dalam proses patching. Akhirnya, kaca dikirim ke sistem VDM otomatis. Modul transfer vakum yang beroperasi seperti penyedot debu akan membawa dan menumpuk kaca pada bagian akhir produksi. Selain pemeriksaan kualiti secara otomatis, kaca juga akan diperiksa secara manual dengan metode sampling untuk memastikan kualitas kaca. Dan akhirnya, wadah disegel dan dipindahkan ke pengiriman untuk diantar ke para konsumen di seluruh dunia. PEMBICARA 3 Terima kasih.